oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi ke Arby Reptil Channel kali ini kita akan mengangkat tentang orang orang Indonesia yang menyangka ular ini adalah ular berbisa atau cabai ya kadang-kadang orang suka salah meskipun di konten saya sebelumnya ada cabai palsu dan cabai asli kali ini kita akan mengangkat salah satu dari mereka yang saya sebut dengan cabai palsu atau ular kepala dua nah sebagian orang Jakarta atau orang-orang di sekitar saya sebagian menyebut ular ini adalah ular berkepala dua kenapa? karena ekornya mirip sekali dengan kepala dan ketika dia defensif atau bertahan dia akan menjadikan ekornya seperti kepala mereka teman-teman nah ini ada ularnya ada dua ekor nah rata-rata ular kepala dua atau cylindrophis rofus ini ukurannya tidak bisa sebesar ini teman-teman saya juga heran kenapa rufus yang saya temukan bisa sebesar ini teman-teman lihat ini panjangnya kurang lebih 60 cm teman-teman nah ular berkepala dua kenapa? karena kita lihat ekornya teman-teman ekor dan kepalanya hampir mirip nah ini tuh ekor dan kepalanya hampir mirip dan dia ketika merasa terganggu ekornya ini akan diangkat seperti kepala teman-teman jadi sehingga kita ketika kita menangkap ekornya ternyata ekor dan kepalanya akan menggigit tangan kita untuk kita lepaskan dan dia melarikan diri nah ketika kecil ular kepala dua memiliki garis merah di sekujur sisik dorsal teman-teman jadi disini dia akan memiliki garis merah putus ya teman-teman dari kanan ke kiri dia memiliki garis merah tapi putus seperti pada bagian leher yang masih ada warnanya nah tapi ketika besar nah ini ada garis merahnya tapi ketika besar garis merah itu akan hilang teman-teman nah jadi hitam polos seperti ular pelangi ya nah cuman ekor dari ular lempe selalu mirip dengan kepala memiliki ciri khas berwarna merah nah ini yang kadang-kadang orang sebut kadang-kadang ular cabai sebenarnya ini bukan ular cabai teman-teman teman-teman bisa melihat ular cabai di konten saya sebelumnya tentang ular cabai asli dan cabai palsu nah saya temukan ular ini dua ekor teman-teman ada di selokan dekat rumah saya nah ular ini sangat senang banget emang main di daerah di selokan teman-teman karena dia memakan belut kecil dan ikan-ikan kecil kodok hingga ular lainnya ular ini juga kanibal loh teman-teman jadi ini ular ini kalau saya gabung dia biasanya mencoba saling telan ya makanya saya pisahkan ini untuk kali ini aja saya gabung karena untuk dinaikkan konten nah terus kemudian sisik ventral pada bagian bawah nah sisik ventral pada bagian bawah ini cantik banget teman-teman seperti papan catur nah sebenarnya sisik bagian bawahnya ini adalah dia seolah-olah meniru ular ulang-uling teman-teman ya jadi hanya sekedar menakuti para predator bahwa dia ular berbisa sebenarnya tidak teman-teman jadi ketika dia membalik tubuhnya seperti ini seolah-olah predator melihat dia adalah ular berbisa mematikan teman-teman ya bersih seperti ular ulang-uling sebenarnya ular ini sama sekali tidak berbahaya nah cuman dari segala jurnal atau pengetahuan yang saya baca tentang ular pipa atau ular lempek atau silindrofis rufus ular ini tidak memiliki jantan dan betina ya tidak memiliki pejantan yang khususnya jadi ular ini semuanya betina teman-teman dan kenapa dia bisa terus berkembang biak dia berkembang biak dengan cara ovopivivarus atau bertelur melahirkan jadi dia langsung ngeluarin baby-baby ular pipa kecil yang sudah langsung bisa mandiri mencari makan sendiri terus bagaimana dia cara dia berkembang biak nah dia mereka berkembang biak dengan cara partenogenesis jadi setiap individu ular ini sudah memiliki sel telur dan sel sperma sendiri jadi ketika dia merasa sudah siap untuk digabungkan dia akan menggabungkan kedua part itu sehingga mereka dapat mengandung generasi selanjutnya untuk segera dilestarikan oleh induknya atau segera memberikan keturunan selanjutnya kepada mereka jadi mereka berkembang biak dengan cara partenogenesis dia tidak memiliki laki-laki di dalam spesies ini rata-rata semuanya mengandung dan semuanya betina dan kemudian ular ini hidup fosoria atau berada di tumpukan-tumpukan tanah gambut makanya saya temukan ini di selokan di depan rumah dia setengah di tepian lumpur tengah bertarung berdua teman-teman jadi berdua dia lagi berantem anak kecil ke rumah saya dia bilang mas mas eh om om ada ular om dia bilang gitu saya pikir ular berbisa ternyata ular pipa ya jadi ular ini kita amankan dulu di rumah saya sampai nanti waktu yang lepas saya akan rilis jauh dari pemukiman masyarakat karena mungkin kalau saya telat sedikit dan anak itu tidak menemui saya mungkin ular ini sudah diamuk masa teman-teman karena sebagian orang mengenal ular ini adalah ular berbisa atau ular cabai sebenarnya ular kepala dua ular kepala dua atau ular lempek nah kalau mas bagian orang bilang ular lempek atau silindrofis rufus dalam nama ilmiah termasuk dari famili silindrovidae atau termasuk ular purba yang tidak berbisa kenapa disebut ular purba nah teman-teman mungkin bisa lihat ular purba itu ketika dari badan dan ke kepala dia tengkuk leher di sini nah tengkuk leher di sini dia tidak begitu jelas teman-teman nah kalau ular pada umumnya dia akan memiliki di sini tekukan yang cukup tegas jadi sehingga kita mampu membedakan mana badan mana kepala namun ular purba dia memiliki badan yang hampir mirip dengan eh lingkar 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 kepala dengan badan hampir sama rata nah kemudian kalau kita baca-baca tentang silindrovidae rufus ular lempek ular pipa ular kepala dua ini namanya banyak ya teman-teman dia bisa mampu mencapai panjang 90 cm tapi untuk ukuran 60 cm seperti ini saja cukup lama saya memainkan rat kill dan saya pertama kali menemukan peps snake atau silindrovidae rufus dengan ukuran sebesar ini ular ini sangat pasif teman-teman apabila teman juga menemukan langsung di alam ketika ditangkap dia sama sekali tidak bertahan atau defensif untuk menyerang anda jadi dia akan langsung jinak kalau kata orang-orang padahal saya bilang ular tidak bisa jinak ya teman-teman hanya pasif dan agresif nah jadi ular ini sangat-sangat-sangat pasif sekali meskipun baru ditemukan di alam liar jujur kedua ular ini baru saya amankan dari selokan depan rumah yang niatnya saya mau rilis di tempat yang lebih aman namun saya naikin dulu untuk konten saya kali ini agar teman-teman tahu bahwa pipe snake atau ular lempek atau ular kepala dua tidak memiliki bisa sama sekali dan dia mampu berkembang biak dengan cara part tenogenesis mampu berkembang biak dengan sendirinya ya jadi memiliki dua part sekaligus dalam satu individu part ovarium dan part sperma atau sel telur nah dia juga hampir mirip dengan ular pelangi jadi ketika sisik dorsalnya terkena sinar matahari dia akan memantulkan magicu hibiniu dari warna sinar matahari teman-teman jadi seolah-olah teman-teman melihat kulit ular ini basah padahal tidak kering dan reptil seluruh reptil dunia tidak memiliki kelenjar keringat jadi kalau ada yang bilang ular itu bau itu salah sebenarnya teman-teman jadi bau yang diciptakan dari dia adalah dari kotorannya sendiri atau air tipisnya ya teman-teman yang dikeluarkan melalui keloaka nah ini keloakanya disini nah ini tempat dia pup atau buang air ya sangat pendek disini ini dari keloaka ini langsung ujung ekor berbeda dengan ular lain pada umumnya yang ekornya panjang ya jadi ular kepala dua atau ular pipa ini seolah-olah kepalanya ekornya adalah kepala karena memiliki warna yang sama seperti kepalanya dan seperti cabai memang tapi lagi-lagi ini bukan bukan ular cabai ya teman-teman dia mau menggiki tangan saya bukan ular cabai ya teman-teman dia ular pipa ular lempe ular kepala dua atau dengan nama latin silindropis rufus ya dan ular ini kanibal teman-teman jadi kalau kita gabung seperti ini dia biasanya akan melakukan petarungan yang cukup luar biasa berusaha menelan temannya meskipun dalam satu spesies yang sama ya dan tidak juga ditemukan bahwa ular pipa atau ular kepala dua itu menelan ular lainnya yang lebih kecil seperti ular kadut yang dia temukan nah ini teman-teman lihat dia gigit ini gigit teman-teman nah ini kelakuan ular kanibal dia akan mencoba menggigit dan menelan apapun yang mereka jumpai bahkan dari spesiesnya sendiri dia mencoba menelannya teman-teman jadi kita pisahin saja jadi potensi kanibalisme pada reptil khususnya ular itu sangat besar teman-teman jadi potensi kanibalisme dia gigit lagi temannya inilah ini kelakuan ular kanibal teman-teman dia akan mencoba menelan lagi menelan lagi teman-teman yang sendiri karena tetap disangka makanan olehnya jadi kalau memelihara ular kanibal lebih baik jauhkan dari ular lain atau ular sejenisnya karena dia akan mencoba menelan ular lain itu ketika ukuran ular lain itu lebih kecil dari tubuh yang lebih yang lebih galak atau lebih berdominan sebagai pemangsanya oke teman-teman sampai sini dulu bahas tentang silindrofis rupus ular lempe atau ular kepala dua ya sampai sini dulu pembahasan tentang pembahasan tentang silindrofis rupus ular lempe atau ular kepala dua atau ular cabai palsu ya jadi ini bukan ular cabai teman-teman itu sedikit mungkin teman-teman bisa lagi bisa lagi baca-baca di google atau di jurnal-jurnal orang luar pembahasan tentang silindrofus rupus atau ular yang berada dalam jenis silindrofidae atau ular purba ini jangan lupa like dan subscribe ArbiRapful Channel di share juga teman-teman dan juga teman-teman jangan lupa ke channel saya satu lagi yang saya buat bersama kata saya tentang hobis mancing bagaimana teman-teman mungkin ada yang hobi mancing di alam khususnya dimana tempat-tempat spot itu masih terdapat ikan-ikan lokal asli Indonesia bahkan ada juga ikan-ikan pendatang di luar negeri yang cukup dominan di Indonesia kita juga akan angkat dan edukasi sedikit tentang ikan-ikan di channel spot andalan nanti saya tampilkan di layar ya spot andalan jangan lupa juga share spot andalan dan teman-teman jangan pernah bosan nonton ArbiRapful Channel dan spot andalan karena tontonan anda subscriber anda jempol anda lagi lagi bahan bakar kedua channel saya oke sampai sini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati